Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk keycam BSC dan kali ini adalah konfig aquamarine ini merupakan konfig lanjutan dari konfig Aqua yang pernah saya buat beberapa bulan yang lalu ya teman-teman dan kali ini adalah versi update-nya seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus punya gigam BSC ya untuk disini saya menggunakan gigam BSC versi terbaru gv1z dan konfig ini nanti bisa juga kalian gunakan di gigam BSC versi sebelum ini Oke buat yang belum punya silahkan di install ya untuk installnya seperti biasa seperti menginstal aplikasi pada umumnya Oke untuk proses instalasinya sudah sukses selanjutnya kita lakukan restore konfig namun sebelum itu kita buat dulu folder konfignya dengan cara masuk ke menu setting Hai untuk menu settingnya seperti biasa ya di sini teman-teman hai 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 selanjutnya ke menu konfig lalu save kemudian save ini bertujuan untuk membuat folder nggc 81101 underscore konfig yang ada di folder download ya nantinya kita akan taruh file konfignya di folder tersebut selanjutnya silahkan download konfignya untuk linknya cek di deskripsi ya dan nanti seperti biasa untuk konfignya saya sediakan tiga format viewfinder ada jpeg yuv dan juga default atau auto silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p device kalian kalau sudah silahkan di copy atau dipindah ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder download Hai kemudian ngc 81101 konfig dan paste di sini selanjutnya kita lakukan restore konfig dengan cara tab dua kali di sini bisa di sini atau di sini sama aja kemudian pilih konfignya aku amarin baikin TV official ya Oke sampai di sini untuk proses restore konfignya sudah sudah sukses dan game siap digunakan untuk fitur-fiturnya di sini ada net side atau mode malam lalu ada mode portrait kemudian mode kamera lalu ada video untuk videonya ada slow motion normal timelapse serta sudah mendukung video stabilization ada standar log aktif dan cinematic lalu di menu lainnya ada panorama photosphere playground dan juga lens khusus untuk playground ini tidak include ya kalian harus download dan install secara manual untuk caranya ada di deskripsi ya seperti ini work semuanya temen-temen Oke untuk lebih jelasnya langsung kita tes ya untuk yang pertama saya akan mencoba mode net side nya terlebih dahulu Oke untuk yang pertama Astro fotografi of ya Astro fotografi of awb off awb of dan seperti ini hasilnya Hai Oke hasilnya mantap temen-temen ini posisi awb of kemudian selanjutnya terlebih dahulu Oke masih proses HDR dan seperti ini hasilnya Astro fotografi of awb on ini perbedaannya kemudian untuk selanjutnya saya akan tes untuk mode Astro mode Astro fotografi untuk Astro fotografi nya saya gunakan always on ya oke dapat 37 detik kita bisa stop ya ketika logo stopnya sudah muncul seperti ini oke kita stop saja di menit di detik ke-10 ya oke kita tunggu hasilnya dan seperti ini ini untuk mode Astro fotografi hasilnya hasilnya jernih detail minim noise ya warnanya pas tidak over dan ini perbandingannya temen-temen Astro of awb on dan ini Astro of awb off kemudian ini Astro on awb on ya dan ini Astro on awb off kemudian ini untuk mode ultrawide nya mantap ini awb off plus lip ya nanti di akhir video saya tunjukkan bagaimana cara untuk menambahkan lip oke oke ini percobaan di tempat lain dari angle yang berbeda ya Astro fotografi on oke kita stop saja dan seperti ini hasilnya temen-temen hasilnya bagus ya mantap jernih minim noise astro fotografi on astro fotografi on lalu sekarang astro fotografi off atau mode net side oke seperti ini perbedaannya tidak terlalu jauh ya antara Astro on dan Astro off jadi cukup menggunakan mode malam biasa hasilnya sudah auto mantap kemudian untuk selanjutnya percobaan untuk foto light painting tentunya menggunakan mode Astro oke dan seperti ini temen-temen masih proses HDR dan inilah hasilnya untuk foto light painting kemudian selanjutnya beralih ini siang hari untuk objek kecil ya atau objek makro untuk ambil foto makro di Gcam ini cukup menggunakan mode auto saja ya sambil di zoom dan hasilnya sudah auto mantap hasilnya bagus jernih detail ya seperti ini temen-temen oke oke mantap rapih kemudian selanjutnya beralih ke kamera utama oke saya akan mencoba astro fotografi off terlebih dahulu ya HDR plus aktif disempurnakan kita coba oke dan seperti ini hasilnya hasilnya mantap warnanya warnanya pas ya tidak over kemudian selanjutnya awb on kemudian selanjutnya awb on dan seperti ini jadi perbedaan antara awb on dan awb off tidak terlalu mencolok ya di konflik kali ini kemudian ini untuk ultrawide nya dan selanjutnya saya akan tunjukkan cara load custom lip ya jadi Gcam ini bisa juga kalian gunakan custom lip caranya ke sini temen-temen masuk ke libraries lalu kita load custom lip nya dan kita cari tempat dimana kita taruh lip nya ya saya akan mencoba MBB HDR V4 oke seperti ini ini plus lip ya untuk warnanya lebih keluar ya lebih colorful menggunakan lip ketimbang tanpa lip dan ini perbedaannya kemudian ini beberapa sampel untuk objek manusia oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan juga subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati